Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua Semoga kita semua dalam keadaan Sehat seluruh tiap Sehingga tetap bisa melakukan Kegiatan belajar mengajar Melalui daring ya Hari ini kita akan Membahas mengenai Bab 1 Di dalam masa pelajaran ekonomi bisnis Tentunya modul yang kita gunakan sama Jika kalian sudah membeli modul dari sekolah Bisa diambil di sekolah ya Untuk masa pelajaran ekonomi bisnis Bab 1 yang kita akan bahas yaitu mengenai Ilmu, ekonomi, dan berbagai permasalahan ekonomi Jadi namanya juga ekonomi bisnis Maka kita akan Membahas banyak hal tentang Sejarah singkat ilmu ekonomi Ya didasari dengan Apa itu ilmu ekonomi dan berbagai kemasalahan ekonomi Untuk subbab yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai ruang lingkup ilmu ekonomi Apa saja yang ada di dalam pembahasan ruang lingkup ilmu ekonomi Kita akan membicarakan tentang sejarah singkat ilmu ekonomi Pengertian ilmu ekonomi Pengertian ilmu ekonomi Pembagian ilmu ekonomi Cabang ilmu ekonomi Dan terakhir ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha atau bisnis Sejarah singkat ilmu ekonomi Sejarah singkat perkembangan ilmu ekonomi berawal pada tahun 1776 Yaitu setelah Adam Smith Ini seorang ahli ekonom dari Inggris yang dianggap sebagai bakap ekonomi Menerbitkan buku Earn a Query into the Nature and Cause of the World of Nations Dalam bukunya membahas tentang sejarah perkembangan negara-negara di Europa Sebagai seorang konom Smith tidak melupakan akar moralitas Terutama yang terkandung dalam The Theory of Moral Sentiment Sejarah perkembangan pemikiran ekonomi kemudian berlanjut Dengan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Albert Marshall, G.M. Kainer, Karl Marx Untuk memenangkan hadiah Nobel ekonom di tahun 2006 Secara garis besar Pengembangan ilmu ekonomi menggunakan aliran klasik Aliran klasik diperlopori oleh Adam Smith Dengan menggunakan konsep Invisible Hand Dalam mengatur pembagian sumber daya Sehingga membatasi peran pemerintah Karena akan mengganggu proses kegiatan ekonomi Kemudian dipresentasikan sebagai pasar Melalui mekanisme harga sebagai instrument utamanya Ini aliran ekonomi klasik Namun demikian Aliran klasik tidak mampu mengatasi gejolah di pasar Sehingga muncul ahli yang lain Yang bernama Kainers Dengan mengajukan teori yang berjudul The General Theory of Employment, Insurance and Money Dalam teori ini Kainers menyatakan bahwa pasar tidak selalu menciptakan keseimbangan Sehingga peran pemerintah harus ada Agar tercapainya tujuan dalam mengatur Pembagian sumber daya Kedua teori tersebut sangat berbeda Sehingga banyak mengunculkan teori tentang perkembangan ilmu ekonomi Seperti teori baru klasik, neoklasik Baru kinesian, maupun menes, taris, dan sebagainya Itulah tadi sejarah tingkat perkembangan ilmu ekonomi Jadi perbedaan angka klasik dengan modern ya Terlapat pada peran pemerintah Kalau di klasik itu tidak ada Yang ditutupkan oleh Adam Smith ya Lalu, kalau yang modern itu Dia mencantumkan peran pemerintah Yang ditutupkan oleh Kemen Selanjutnya Apa pengertian ilmu ekonomi? Kita akan membahas definisi pengertian dari ilmu ekonomi Pengertian ilmu ekonomi berdasarkan asal katanya Ketilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani Yaitu ekonomia Ekonomia berasal dari dua kata Yaitu eikos yang artinya rumah sangga Dan nomos yang artinya aturan Jadi ekonominya bisa diartikan sebagai pengaturan rumah sangga Ini definisi secara Masal katanya Ilmu ekonomi ini merupakan disiplin ilmu yang mempelajari mengenai Berbagai bentuk perilaku manusia Dalam mencapai kemakmuran Ilmu ekonomi mempelajari Bagaimana usaha-usaha manusia dalam mencapai kemakmuran Ini kontennya Jadi ilmu ekonomi itu mempelajari berbagai hal Tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran Pembagian ilmu ekonomi Pembagian ilmu ekonomi dibagi menjadi dua Ada yang namanya ekonomi makro Dan ekonomi mikro Ekonomi makro merupakan Ilmu yang mempelajari perekonomian secara makro Makro ini berarti secara lebih luas ya Contohnya ekonomi makro yaitu Pendapatan nasional, inflasi, deflasi, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya Jadi cabang ilmu yang mempelajari tentang pendapatan nasional, inflasi, deflasi, inflasi itu apa sih? Ini mudah lah, kalian sudah bisa memahaminya Atau deflasi juga bisa Atau pertumbuhan ekonomi Nah ini dibahas di ekonomi makro Selanjutnya ekonomi mikro apa? Ekonomi mikro merupakan ilmu ekonomi yang mengkaji atau membahas mengenai komponen ekonomi yang sifatnya mikro Artinya lebih kecil dari ilmu ekonomi makro tadi Objek material yang dipelajari dalam ilmu ekonomi mikro yaitu individu per individu Jadi orang per orang Adapun kajian ilmu ekonomi mikro antara lain Ini tentang permintaan dan penawaran Apa manfaatnya kita belajar ekonomi makro dan mikro? Manfaatnya adalah ketika kita belajar ekonomi makro Ini dapat mengetahui pendapatan nasional Pembuan ekonomi nasional dan pelajar pengawaran nasional Sedangkan manfaat untuk mempelajari ekonomi mikro adalah dengan mempelajari ekonomi mikro Kita dapat melakukan penghematan atau efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang terbatas Selain itu kita juga dapat mengetahui cara-cara mencapai kepuasan maksimum dalam menggunakan sumber daya yang terbatas tersebut Selanjutnya kita akan membahas tentang cabang ilmu ekonomi Di dalam cabang ilmu ekonomi Kalau tadi kan pembagian Pembagian itu di lagi dua Kalau cabang ilmu ekonomi ini ada Delapan Ada delapan cabang ilmu ekonomi Yang pertama adalah Ilmu ekonomi moneter Ilmu yang membahas tentang uang Ilmu ekonomi moneter ini adalah ilmu yang membahas tentang uang Perbankan dan keuangan lainnya Disebut dengan ilmu ekonomi moneter Selain itu juga mempelajari berbagai aspek yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan hal tersebut Selain mempelajari uang Atau perbankan dan lembaga keuangan lainnya Juga mempelajari tentang insulansi Jumlah penurunan nilai mata uang Jumlah uang yang meredar dan singkat suku bunga Selanjutnya ada yang namanya ilmu ekonomi publik Ini adalah ilmu yang membahas tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian Jadi Kebijakan pemerintah dalam perekonomian ini disebut ekonomi publik Contoh dari ekonomi publik ini seperti Pembahasan mengenai APBN atau APBD Utang pemerintah, pajak, dan retribusi daerah Yang ketiga ada yang namanya ilmu ekonomi industri Ilmu ekonomi industri ini adalah Ilmu yang membahas interaksi perusahaan dalam satu industri Ini dinamakan ilmu ekonomi industri Contohnya Industri seperti persaingan usaha Kinerja perusahaan Atau kartel Pembahasan ilmu ekonomi industri ini juga merupakan hal yang dibahas dalam lingkup ekonomi mikro Yang keempat ada yang namanya ilmu ekonomi internasional Ini adalah ilmu yang membahas tentang kegiatan perekonomian antarbangsa Atau antar negara Contohnya dari ilmu ekonomi internasional Seperti aliran investasi antar negara Transaksi perdagangan antar negara Dan deraca pembayaran Yang kelima ada yang namanya ilmu ekonomi regional Ini adalah ilmu ekonomi Yang membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah Dan proses pengembangan satu wilayah Contohnya ilmu ekonomi regional ini Yaitu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Serta PBN dan APBD Yang keenam ada yang namanya ilmu ekonomi sumber daya alam Ini adalah ilmu ekonomi yang membahas tentang Masalah dan alokasi sumber daya alam yang optimal Contoh ilmu ekonomi sumber daya alam Ini adalah Eksternalitas positif dan negatif Berarti bagaimana eksploitasi sumber daya alam itu digunakan untuk Meningkatkan kegiatan ekonomi Yang ketujuh Ada yang namanya ilmu ekonomi sumber daya manusia Ini adalah ilmu ekonomi yang membahas masalah dan alokasi sumber daya alam Sumber daya tenaga kerja ya Ilmu yang membahas faktor produksi dan tenaga kerja Contohnya ini misalkan Masalah pengangguran Upah minimum dan tingkat pendidikan calon tenaga kerja Ini dibahas di dalam ilmu ekonomi sumber daya manusia Lalu yang terakhir ada yang namanya ilmu ekonomi syariah Ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menerapkan ekonomi islam Dinamakan dengan ilmu ekonomi syariah Pokok bahasan dalam ilmu ekonomi ini meliputi Yaitu prinsip bagi hasil Pengampusan dibah dan perekonomian dan syakka Lalu Apa membuat ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha atau bisnis? Tidak terpas dari ilmu ekonomi Ilmu ekonomi berperan dalam semua aktivitas ekonomi Salah satunya Dalam kegiatan bisnis Kegiatan usaha atau kegiatan bisnis Memerlukan ilmu ekonomi Agar aktivitas operasional Dapat berjalan Dan dapat mencapai tujuan perusahaan Dengan menggunakan kaide-kaide dalam ilmu ekonomi Seperti Prinsip ekonomi Motif ekonomi Dan tindakan ekonomi Nah itulah yang Bisa Bapak sampaikan Untuk materi awal kita Di pelajaran ekonomi bisnis Yaitu mengenai Ilmu ekonomi dan permasalahan ekonomi Selanjutnya Silahkan kalian kerjakan Di buku tulis ya Tugasnya adalah Kalian cari tahu Silahkan kalian cari tahu Apa itu prinsip ekonomi Motif ekonomi Dan tindakan ekonomi Silahkan untuk tugasnya Kalian kerjakan di buku tulis Lalu kalian kirimkan hasilnya Kalian foto Dan kalian upload di Google Classroom Demikian yang bisa Bapak sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh